Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel gua sendiri Dian Alvaro kali ini gua akan membuat perbandingan ya antara mobil Suzuki Auneo R3 yang kemarin baru launching dan Mitsubishi Xpander yang sudah agak lama launchingnya tapi masih termasuk mobil baru ya untuk keduanya ini terlihat model dari Suzuki A3 dari model sebelumnya jelas ini lebih baik lebih bagus dari model sebelumnya yang terlihat membosankan terlihat disini grillnya yang full chrome ya dan lampunya sudah proyector tapi masih lampu halogen biasa kalau R3 tapi ini adalah Mitsubishi Xpander untuk modelnya gua lebih suka Xpander meskipun lampu depannya ini masih lampu biasa belum proyector tapi kalau soal budi terlihat Xpander lebih ganteng ya guys ketimbang R3 tapi untuk Suzuki R3 ketimbang model sebelumnya ya lebih bagus tapi ini kembali ke selera masing-masing ya kalau bicara soal safety ini sama-sama aja airbag sama jumlahnya terus stability control ada dan semuanya ada ini 50-50 untuk keamanan tapi untuk torsi tenaga mesinnya Xpander lebih unggul karena dia 120 HP dan torsi 145 Nm kalau R3 cuma 104 HP torsi 136 Nm yang terbaru dari R3 ini adalah mesinnya yang 1500 CC ya nggak 1400 CC lagi timbang versi sebelumnya dan canggihnya disini meskipun R3 lebih gambot lebih besar dari versi-versi sebelumnya tapi katanya Suzuki justru bobotnya ini makin ringan guys dengan penambahan CC yang 1500 CC daripada 1400 CC jadi mungkin untuk 0 ke 100 mungkin mirip-mirip ya meskipun untuk akselerasi ini harus di test drive kalau nggak di test drive juga susah tapi gua yakin ini pasti hasilnya mirip-mirip yang untuk 0 ke 100 paling ya sekitar 14 atau 13 detik something lah ya dan untuk bagian belakang ini jujur guys Xpander dari depan samping dan belakang itu nganteng bentuknya itu terlihat mungkin seperti Mercy kelas terlihat abadi menurut gua ya guys tapi memang harus diakui harus diakui ini ganteng ya untuk bodi belakang dan kita masuk kedalam interior dari R3 untuk interior R3 ini tanggihnya di sini ada kulkas ya Sorry bukan kulkas tapi ada cup holder yang bisa buat mendinginkan minuman ya karena ada ventilasi AC nya canggihnya di situ kelebihan interior R3 dan untuk transmisi pun sama sebenarnya dengan Xpander tapi untuk desain dashboard ini terlihat Spartan meskipun meskipun ini tampil mewah karena ada panel kayu panel kainya yang gua acungi jempol ini sangat bagus di R3 tapi untuk model interior Xpander yang satu ini jauh lebih baik menurut gua meskipun disini juga ada panel kayu tapi panel kayu R3 terasa lebih mewah ya meskipun bentuk dashboard agak Spartan yang di R3 tapi ini kembali ke selera masing-masing kalau gua lebih senang bentuk dashboard di Mitsubishi Xpander lagi-lagi Mitsubishi Xpander gua suka guys karena memang modernnya nggak bosenin ya dan untuk harga marganya juga mirip-mirip tidak jauh lah tapi sebenarnya untuk saingan terberat Xpander adalah nanti jika Avanza baru meluncur bukan R3 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih